Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dengan kesyukuran ini Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan Kemudian-kemudian Kelancaran pada kita semua dalam belajar Khususnya di tahun pelajaran 2021-2022 Untuk itu kepada anak-anak sekalian Pertama-tama yang perlu saya tekankan adalah Mari kita tanamkan niat yang baik Tanamkan niat yang ikhlas Tanamkan niat yang sungguh-sungguh Untuk belajar-belajar dan belajar Sehingga di tahun pelajaran 2021-2022 Yang saat sekarang ni masih dalam masa pandemi Kita belum bisa mengadakan kegiatan tatap muka Atau kita belum bisa mengadakan pembelajaran secara langsung Mari kita senantasa berdoa Semoga pandemi segera sirna Segera hilang Dan kegiatan pembelajaran Bisa berlangsung secara tatap muka Untuk itu para anak-anak sekalian Sebelum kita mengawali pertemuan ini Mari kita membaca umul kitab terlebih dahulu sebagai doa Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian Orang tua kita yang bekerja di rumah Diberikan kelancaran, kesehatan, keberkan rezeki Kita yang belajar di madrasah Dengan sistem daring ini Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Kelancaran dibukakan pintu ilmu Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Terima kasih Karena sekalian Sekarang kalian sudah berada di kelas 12 Kelas terakhir Untuk itu segala hal yang terkait dengan pendidikan Dengan kemadrasahan Kalian harus benar-benar sungguh-sungguh Sungguh-sungguh dalam segala hal Sebab kalian berada di kelas terakhir Kelas yang menentukan masa depan kalian Untuk itu sekali lagi Tanamkan niat yang sungguh-sungguh Tanamkan niat yang ikhlas Untuk belajar dengan sungguh-sungguh Untuk belajar dengan sungguh-sungguh Sehingga harapan kami Meskipun kita dalam suasana pandemi Kita dalam Kita dapat melaksakan proses belajar Mengajar dengan baik Perjalanan pembelajaran berjalan dengan lancar Dan anak-anak bisa menerima Menyerap materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Dan pada akhirnya Anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat Untuk itu mari kita awali Dibuka buku LKS nya halaman 7 Halaman 7 atau halaman 6 Yakni pola hidup sederhana dan perintah Menyantuni para du'afa Pola hidup sederhana dan perintah Menyantuni para du'afa Anak sekalian Kami dalam menyampaikan materi pembelajaran ini Jika ada ayat Al-Quran maupun khadis Itu Saya beri makna model pesantren Jadi utawi iki-iku Dengan maksud agar anak-anak nanti Paham makna atau paham arti kalimat per kalimat Sehingga manakala nanti dalam kegiatan evaluasi Apakah itu ulangan harian Ulangan tengah semester Ulangan semester maupun sampai pada ujian Itu kalian nanti bisa memahami Makna suatu kalimat Makna suatu lafal Sebab biasanya soal-soal yang ada itu Seputar arti kata Seperti misalnya makna yang bergaris bawah Maksud kalimat dan sebagainya seperti itu Itu Nanti anak-anak bisa mengikutinya Dengan cara memberi makna pada Lafal atau Ayat maupun khadis yang nanti saya baca Bismillahirrahmanirrahim Pola hidup sederhana dan perintah Menyantuni para du'afa Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 A'udzubillahimina syaitanirrojim Waladzina idha anfaku lam yusrifu Walam yakuturu wakana baina dhalika kawama Waladzina idha anfaku lam yusrifu Walam yakuturu wakana baina dhalika kawama Waladzina lan wong akeh Iku idha anfaku lam yusrifu Oral laluwian Oral laluwian Walam yakuturu lan ora medit Wakana lan ono baina dhalika antarane mengkono-mengkono yusrifu Lam yakturu Iku kawaman sedengan Kawaman tengah-tengah Jadi kita sebagai makhluk sosial Makhluk yang harus bekerja sama dengan orang lain Makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain Sebab manusia itu tidak ada artinya Tidak ada artinya jika tidak bersama hidup dengan orang lain Sekaya apapun orang misalnya Hidup di tengah hutan Tidak punya tetangga Tidak punya teman Tidak punya relasi Tidak ada artinya kekayaan yang dimiliki Oleh karena itu Karena manusia sebagai makhluk sosial Yang harus bekerja sama dengan orang lain Maka kita diberi konsep oleh Al-Quran Yakni agar hubungan sesama manusia itu bisa harmonis Bisa harmonis Bisa berlangsung dengan baik Al-Quran memberi konsep Lam yusrifu walam yakuturu ojo Boros ning ojo medit Sebab apa? Sebab kalau orang itu terlalu boros Ya akhirnya dia tidak punya apa-apa Keluarganya tidak kebahagiaan Anak-anaknya tidak kebahagiaan Namun sebaliknya kalau dia itu yakuturu Bahil Itu orang tidak senang Tetangga kanan kiri tidak mau diajak untuk bekerja sama Ya tidak mau Nah makanya yang baik adalah Tengah-tengah Ora boros ning yu ora medit Itulah yang Diajarkan oleh agama kita Konsep hidup dalam Islam Karena manusia adalah sebagai makhluk sosial Dia harus bekerja sama Berapa itu Bermu'asaroh dengan manusia lain Maka agar mu'asaroh itu bisa berlangsung dengan baik Kerjasamanya dengan orang lain berlangsung dengan baik Maka konsepnya adalah Sedengah Tengah-tengah Mejonoh Sederhana Konsep hidup yang baik adalah Jangan boros Tapi juga jangan bahil Orang kalau boros Diri sendiri tidak kebahagiaan Tidak terpikirkan Keluarga tidak terpikirkan Tidak kebahagiaan Urusannya kebutuhannya tidak terpenuhi Itu kalau boros Namun Kalau bahil Orang pasti tidak senang Orang tidak ada Orang bertetangga dengan orang bahil Kok senang itu tidak ada Orang tidak ada Misalnya berteman dengan orang bahil Kok senang itu tidak ada Tidak ada Sebab itu tadi Manusia butuh Uluran tangan Dari orang lain Butuh bantuan Dari orang lain Lama nakala orang itu bahil Pasti orang lain Tidak senang Gitu Nah yang dimaksud Dengan boros itu bagaimana Atau israf itu bagaimana Yang dimaksud Dengan israf disini Adalah Taja wujul khati Fi kulifilin Yaf'aluhul insan Yang dimaksud Dengan israf Atau berlebih-lebih Adalah Taja wujul khati Taja wujul khati Melampaui batas Melampaui batas Orang umum Taja wujul khati Fi kulifilin Taja wujul khati Ya iku Melampaui batas Fi kulifilin Dalam sekabian Penggawi Yaf'aluhul Kanglakoni Sopoman Hu'ing Fi'el Yaf'aluhul Kanglakoni Hu'ing Fi'el Taja wujul khati Kulun Sopo'alinsanu Menuso Artinya Orang yang Israf Adalah Orang yang Melampaui batas Dalam segala hal Yang dia lakukan Melampaui batas Dalam segala hal Yang dia lakukan Itu pasti Orang tidak senang Kalau ada orang Mudul seperti itu Keluarganya Kacau Keluarganya Rusak Keluarganya Tidak kebahagiaan Tidak Tidak keumanan Seperti itu Nah ini Disamping Larangan Membelanjakan Harta secara Israf Allah juga Melarang Hambanya Bersifat kikir Yakni Orang pasti Tidak senang Berteman Dengan orang Yang Medit Orang tidak Senang Berteman Dengan orang Yang Bahil Pasti itu Sebab Tidak ada Orang yang Bisa hidup Sendiri Tanpa Melibatkan Dengan orang Lain Orang Sekaya Apapun Apalah Arti Kekayaan Kalau dia Tidak ada Orang Lain Yang Yang Membantunya Orang Lain Yang Membantunya Oleh karena Itu Inilah yang Harus kita Lakukan Inilah yang Harus kita Tanamkan Dalam diri Kita Bahwa Manusia Sebagai Makhluk Sosial Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Lepas Dari Orang Lain Tidak Bisa Kita Harus Melibatkan Diri Dengan Orang Lain Bermu'asara Bergaul Serawum Dengan Orang Lain Agar Hubungan Kita Dengan Orang Lain Berjalan Dengan Baik Ada Konsep Yang Diberikan Oleh Al-Quran Yakni Jangan Boros Dan Jangan Kikir Jangan Boros Dan Jangan Kikir Akan 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 Dengan Sederhana Tengah Tengah Antara Boros Dan Kikir Kemudian Kita Lanjut Terkait Dengan Ayat Tersebut Yakni Pola Hidup Sederhana Ada Ada Ayat Al-Quran Al-Isra Ayat 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 26 Dan 27 A'udzubillahimina Sayyitonirrojim Wa'ati Dhal Kurba Hakkohu Wal Miskinah Wabnas Sabil Walatubadzir Tabadzir Innal Mubadzirina Kanu Ikhwan Sayyatin Wakana Sayyiton Robi Kafuro Wa'ati Dhal Kurba Hakkohu Wa'ati Lan Becik Mare Ngakisiro Dhal Kurba Yang Sana Kerabat Hakkohu Yang Ha'idhal Kurba Wal Miskinah Wabnas Sabil Ibn Sabil Walatubadzir Lan Ojo Mubadzir Ake Bondo Syiro Tab Ziron Kelawan Mubadzir Na Temenan Walatubadzir Lan Ojo Mubadzir Na Bondo Syiro Tab Ziron Kelawan Mubadzir Na Temenan Innal Mubadzirina Sa' Temnetai Wong Wong Kang Mubadzir Na Bondo Iku Kanu Ono Sopo Al Mubadzirin Ono Iku Ikhwan Nasyayatini Dadi Kanca Kancane Setan Wakanalan Ono Sopo Asay Tonu Setan Liro Bih Marang Pengerane Setan Ono Iku Kafuron Kufur Ingkar Jadi Mestinya Agama Kita Itu Kalau Kita Pahami Kalau Kita Kaji Kalau Kita Dalami Penuh Dengan Konsep Konsep Kehidupan Yang Manakala Itu Dilaksanakan Dengan Baik Orang Akan Bahagia Hidupnya Di Dunia Maupun Di Akhirat Oleh karena Itu Mari Dari Sedikit Demi Sedikit Kita Melatih Diri Kita Terapkan Konsep Pembelajaran Konsep Pendidikan Yang Yang Diterap Apa Itu Yang Ada Dalam Al-Quran Dengan Sebaik Baiknya Insyaallah Kita Nanti Akan Bahagia Di Dunia Maupun Di Akhirat Demikian Anak Sekalian Pertemuan Awal Pada Kali Ini Semoga Anak Sekalian Bisa Memahami Dengan Sebaik Baiknya Apa Yang Kami Sampaikan Sekali Lagi Mari Kita Di Masa Pandemi Ini Kita Berhatin Karena Belajar Kita Sudah Memasuki Tahun Yang Kedua Ini Sistinya Sistemnya Masih Sistem Daring Seperti Ini Saya Yakin Tingkat Pemahaman Anak Tingkat Penerimaan Anak Terhadap Mati Yang Sampaikan Bapak Ibu Guru Dengan Sistem Daring Beda Dengan Tetap Muka Cara Langsung Itu Mari Kita Berdoa Semoga Pandemi Segera Berakhir Dari Tanah Air Kita Kegiatan Belajar Mengajar Pulih Kembali Secara Normal Kegiatan Belajar Mengajar Bisa Berlangsung Dengan Tatap Muka Sehingga Kami Bapak Ibu Dalam Menyampaikan Materi Bisa Maksimal Anak Anak Dalam Merima Pelajaran Pun Bisa Maksimal Untuk Itu Sekali Terima kasih Atas Perhatian Anak Dan Segala Kurang Mohon Maaf Sampai Jumpa Pada Pertama Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih